Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan menangkap 3 bandar narkoba di jalur tol perbatasan Sumsal dan Lampung. Dari tangan pelaku, petugas menangkap 15 kg sabu-sabu jaringan Riau. Di fitness bagi pelakor dan dipermalung. 4 tersangka ada di 20 orang pelaku komponan. Lamina pastikan tetap BBM dan LPG. Alembang Baru TV. Kami lukas, aktual, independen, dan terpercaya. Inilah detik-detik video proses penangkapan bandar besar narkoba. Dalam rekaman berdura sesingkat ini memperlihatkan petugas menyita barang bukti narkoba jenis sabu dalam jumlah besar, yakni 15 kg setelah meringkus 3 pelaku jalanan tol pematang panggang. Tiga bandar narkoba asal Padang berhasil ditangkap Bandar Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Ketiga pelaku yang mengendarai minibus hendak ke Palembang, petugas yang sudah mengikuti perjalanan para pelaku ini berhasil dicegat di depan pintu Tom Masji. Dari pemeriksaan petugas di mobil, pelaku mendapati 15 kg sabu-sabu yang berasal dari Riau. Dari keterangan Kepala BNNP Sumatera Selatan, Brigjen Joko Prihadi, ketiga pelaku ini merupakan jaringan lintas provinsi dan tidak tutup kemungkinan adanya jaringan luar negeri seperti Malaysia dan China. Dibantu oleh kores suci, telah melakukan penangkapan terhadap jaringan narkotika. Jelayan suci, BNP Sumatera Selatan yang memakan tiga orang pelaku, selama I, AF, Indonesia, I, AF, dan AK. Berikut barang mungkin, rupa 15 paket sabu berat 15 kg yang sekarang dalam proses pengembangan. Berapa orang yang diamani BNP untuk 15 kg ini BNP? Tiga orang. Tiga orang. Itu asal dari mana dan dari Palembang semua atau gimana? Ini daripada. Masa Pak, sekiru, Toto? Daripada. PNP-nya, dan PNP-nya itu. BNP Sumsel hingga kini masih mengembangkan kasus ini untuk mengungkap siapa saja yang berada di dalam jaringan Riau tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, tim PBTV mengabarkan. Terima kasih. Sub indo by broth3rmax